Mengajari anak berpuasa Ramadan setengah hari, apakah hal itu dibenarkan dalam syariat? Mengajari anak berpuasa setengah hari, puasa apa? Puasa beduk, ini termasuk yang saya lakukan dulu. Ini saya buka wadi, dulu SD kelas berapa? 3 atau 2 itu saya puasa sempat pernah beduk, tapi tidak lama tapi pernah. Jam 12 buka, nanti bukanya 2 kali, antar Tuhur sama Maghrib. Mengajari anak seperti ini boleh, karena itu dalam kondisi terbiah, proses. Nek, puasa beduk itu tidak ada dalam Islam. Kita sepakat, puasa beduk itu tidak ada dalam Islam. Puasa itu sampai Maghrib. Tapi ini kan proses pendidikan. Namanya proses itu, ya memang belum dianggap sah, karena baru proses. Tapi kan ketika kita menyampaikan ke anak, itu kan kita menyampaikan puasa itu sebenarnya memang sampai Maghrib. Tapi kamu tidak kuat boleh bedukan begitu. Jadi anak juga tahu yang benar itu memang sampai Maghrib. Cuma beliau, dia diizinkan sampai jam 12. Sebagai latihan. Kalau tahap latihan, ya jangan dihukumi dengan tahap beneran. Kok tidak ada puasa beduk itu dalam misalnya? Ya benar. Kita yang melatih anak kita juga tidak mengatakan puasa beduk itu ada, enggak ada, Pak. Itu baru proses. Sebagiannya, ingat, ya. Misalnya kita ngajari, saya ngajari orang sholat ya. Pak, tolong dilihat ini, saya secara sholat itu begini. Allahu Akbar, takbiratul ikhram gini, Pak, dulu. Takbiratul ikhram terus dekat begini. Nah, saya ngajari sholat. Praktek sholat tapi sambil ngomong. Boleh enggak itu sebenarnya? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh sholat. Sambil ngomong enggak boleh, Pak. Tapi saya kan ngajari. Jadi sholat sambil ngomong saya. Sambil rangki. Itu tidak sah sholat ngomong. Tapi kan itu proses mengajari. Jadi, jangan sampai proses ini dihukumi sebagaimana definisi puasa yang asli atau sholat yang asli. Tidak sah, karena itu proses supaya nanti anak-anak kita itu kalau sudah dewasa, gampang diajak puasa. Gampang diajak sholat. Anak-anak kita itu sholat ke masjid. Mungkin belum sah, Pak. Sholat, sok gojek, sok ngobrol sama temennya kanan-kiri. Malah gajul-gajulan barang, gitu. Tapi proses. Mudah-mudahan nanti di waktu sudah wajib, sudah terbi, terbiasa.